Intro Aktris kontroversial Nikita Mirzani teriak histeris Usai resmi ditahan pihak kejaksaan atas kasus dugaan pencemaran nama baik Terkait hal itu, akun Instagram Nindi Ayunda dibanjiri komentar warganet Intro Artis sensasional Nikita Mirzani resmi ditahan di rumah tahanan kelas 2B Serang Setelah kasusnya naik ke tahap 2, dengan pelimpahan berkas dan seluruh barang bukti Serta pelimpahan tersangka yang diserahkan oleh kepolisian kekejari Serang Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, dan resmi ditahan pada selasa malam tanggal 25 Oktober 2022 Selama 20 hari ke depan hingga tanggal 13 November 2022 Ditahannya Nikita Mirzani merupakan buntut dari statusnya sebagai tersangka Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kekasih Nindi Ayunda yaitu Dito Mahendra Nikita Mirzani dibanjiri dukungan dari orang-orang dan sahabat terdekat Seperti Fitri Salhuteru yang memberi dukungan kepada Nikita saat berada di Korea Selatan Bunda Korla yang mendoakannya dari Jerman serta publik yang menyuarakan melalui media sosial Dukungan tidak hanya berlaku untuk Nikita Mirzani Namun Nindi Ayunda dan kekasihnya Dito Mahendra yang telah melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian juga mendapatkan banyak pujian dari warganet Ucapan terima kasih kepada Nindi Ayunda disampaikan oleh warganet pada unggahan terbarunya di media sosial Instagram Setelah Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang Nindi Ayunda justru dibanjiri ucapan terima kasih dari warganet melalui kolom komentar pada unggahan foto terbarunya di media sosial Instagram Nindi membagikan foto saat dirinya berjalan di runway pada acara Jakarta Fashion Week 2023 Mewakili salah satu brand yang dipamerkan dalam acara tersebut Dirinya terlihat cantik dengan mengenakan busana berwarna hijau Rambut yang diikat ke belakang serta senyum lebar ceria berlenggok di atas runway Tertulis keterangan pada unggahan tersebut bahwa Nindi akui dirinya sangat gugup Saat tampil sebagai peraga dengan mengenakan busana ternama di pagelaran fashion terbesar di Indonesia tersebut Berhubung aslinya bukan model Berapa kalipun diminta jalan untuk jadi mus tetap aja nervous tulis Nindi Ayunda pada keterangan unggahannya Melalui unggahan tersebut Nindi Ayunda justru dibanjiri oleh banyak pujian dan ucapan terima kasih dari warganet Terkait penahanan Nikita Mirzani yang terjadi pada selasa malam tanggal 25 Oktober tahun 2022 Akunnya Bang Bito apaan? Serius mau silaturahni sekalian mau ucapin big thanks? Ungkap salah satu warganet di kolom komentar Selain ucapan terima kasih, terdapat pula warganet yang mengajak Nindi Ayunda untuk merayakannya dengan acara selamatan tumpengan Embu tumpengan yu ah, makasih embu dunia persos medan damai netizen gak ada yang bilang miskin lagi Ujar warganet dalam kolom komentar Artis Nikita Mirzani berteriak histeris karena diduga tidak mau ditahan Usai kasusnya naik pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Serang-Tangerang Pada selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 malam Dalam video yang beredar di media sosial, Nikita Mirzani berucap bahwa tidak rela ditahan karena menganggap hukum tidak sama Dan dibera di media sosial, Nikita Mirzani berusia Kejari serang Freddy Siman Juntak menegaskan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tersangka Nikita Mirzani. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 13 November di rutan serang, kata dia. Menurut Freddy, pihaknya mempertimbangkan penahanan kepada tersangka Nikita Mirzani sebagaimana unsur pidana. Pertimbangan penahanan adalah unsur objektif pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 5 tahun penjara, jelasnya. Kemudian alasan subjektif berdasarkan pasal 21 KUHAP bahwa agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tambahnya, sebelumnya Nikita Mirzani tampak berteriak menyebut nama Dito Mahendra, yang mana merupakan pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya diketahui, video aksi penahanan Nikita Mirzani atau yang akrab disapanya itu beredar di media sosial hingga viral serta menuai sorotan netizen. Dari video yang beredar, nyai histeris dan menolak saat ditahan oleh tim kejaksaan negeri Serang Banten pada selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 malam. Nikita didampingi oleh kuasa hukumnya selama proses penyerahan tersangka dan barang bukti pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Tak hanya itu saja, Nikita menyebutkan jaksa tak memiliki hati nurani dengan memperlakukan dia seperti penjahat. Kalian jahat semua disini kalian gak punya hati nurani, kalian pikir saya sebagai penjahat, kata Nikita. Sebelumnya juga diberitakan, Nikita Mirzani ditahan kejaksaan negeri Serang di rutan kelas 2B Serang pada selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Hal itu dikarenakan kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE terhadap Dito Mahendra. Ini karena dituduh sebagai banyak omong, pemberi peraturan pasu atau PHB misalnya ditulisnya, dan penipu. Ini suatu tuduhan yang sangat serius karena bisa merusak reputasi bisnis dari seseorang. Terima kasih telah menonton!